Intro Pemirsa dari hasil pemantauan di sejumlah media sosial, ada 12 daerah yang rawan penyebaran politik identitas. Dimana saja daerah tersebut, rekan saya Carlos Michael akan menyampaikan datanya untuk Anda. Silahkan Carlos. Baik Tasya dan juga Bapak-Bapak di studio narasumber kita bahwa kemudian politik Sarah ini membayangi pilkada kita. Kita lihat daerah mana saja yang memiliki kerawanan-kerawanan tertentu yang digolongkan oleh Bawaslu sendiri. Ini kita lihat. Kita mencoba membuka grafisnya. Kita akan mencoba membuka grafisnya tapi menurut catatan dari Bawaslu dan juga sosial media. Ini ada 12 daerah yang rawan memiliki kerawanan tinggi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Ini Sumatera Utara dikatakan rawan karena memang selain pilkada gubernur, ini juga akan dilaksanakan 8 pilkada lainnya di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara sendiri ada 9 pilkada yang akan dilakukan dan tergolong memiliki kerawanan tinggi karena memang ada indikasi soal integritas dari penyelenggara dan KPUD di Sumatera Utara adalah salah satu KPUD yang paling banyak aduannya ke DKPP. Karena juga ada 2 peringatan keras dari DKPP. Kemudian selain Sumatera Utara, kita lihat ini Nusa Tenggara Timur misalnya. Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan juga Sulawesi Tenggara. Sementara kerawanan sedang ini ada di Papua, Lampung, Jawa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Itu beberapa daerah yang kami catat. Tasya kembali ke Anda. Baik, terima kasih Carlos. Sayang sekali memang tadi tidak bisa dilihat daerah-daerahnya, tetapi tadi sudah sempat dibicarakan oleh Carlos. Seperti di Sumatera Utara, ada 9 pilkada, dan juga sempat disebut ada integritas penyelenggara. Apa yang bawah selu antisipasi dari sini? Sebenarnya di indeks kerawanan itu memang ini salah satu atau salah dua di antara yang indikator yang kita cek dari beberapa variable itu. Nah, di antara yang kita... Ada tiga variable utama atau dimensi yang kita cek. Yang pertama adalah soal penyelenggaraan. Nah, ini terkait dengan banyaknya penyelenggara yang netral dan tidak. Itu berdasarkan pengalaman masa lalu sebagai pengingat ini untuk yang ke depan. Jadi, tentu basisnya adalah praktik pengalaman masa lalu. Frekuensi yang dihitung. Kadang-kadang di satu daerah ada satu kasus besar masuk ke DKPP, tapi kadang-kadang ada banyak sekali masuk kasus, tetapi tidak semuanya terbukti. Kemudian yang kedua adalah soal kontestasi. Ini terkait dengan partai politik, ketika kampanye, dan seterusnya. Nah, isu Sarah ini masuk di sini. Isu Sarah ini masuk, indikatornya masuk di dalam kontestasi ini. Apa yang dijual oleh pasangan calon, dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengalaman kita masa lalu, Maluku Utara misalnya kan dulu juga ada konflik-konflik gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian mengadres sampai kepada hasil ini. Dan terakhir adalah soal partisipasi. Nah, partisipasi ini terkait dengan apakah ada keminatan yang tinggi dari masyarakat baik untuk menggunakan hak pilih, ataupun keinginan mereka untuk ikut mengawasi proses. Apakah di situ ada pemantau, pemilu misalnya. Ini menjadi potret yang kemudian kita potret untuk jadi pengingat dini untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang. Nah, problemnya adalah sekarang kita diingatkan betul dengan kejadian di DKI. Jadi orang, apa istilahnya, antisipasinya lebih tinggi sebenarnya dengan potensi kemungkinan yang terjadi. Tapi ini pun lebih baik daripada kita tidak mengantisipasi. Karena kita membayangkan juga suasana seperti di DKI kemarin, hampir-hampir juga mungkin agak susah kita temukan. Nah, makanya keramaian yang dulu kita tidak perkirakan lewat media sosial itu kan sangat tinggi. Sehingga kita petakan kalau isu yang sangat bahaya ini, kemudian masuk atau berkelindan dengan isu atau penggunaannya di media sosial, maka ini akan sangat berbahaya. Orang yang tadinya tidak bermasalah dengan tetangga jadi bisa bermasalah. Bangun tidur kita disodorin berita aneh-aneh, besok disodorin berita yang lain lagi, bisa jadi pengirimnya juga dengan riang gembira begitu. Karena dulu kan ada istilah, ini juga masuk wilayah bisnis, bisnis buzzer yang kemudian mempush informasi-informasi ini, akun-akun yang tidak jelas itu yang kemudian memperumut, nah ini yang menjadi concern kita untuk mengantisipasi percepatan laju informasi yang tidak benar ini kepada pemilih. Oke, Pak Afifudin tadi sebelum teaser kita sudah mengungkapkan sedikit apa sih sebenarnya simulasi atau kekhawatiran terburuk dan bagaimana caranya bahwa seluruh kemudian ada semacam tindakan antisipasi di luar dari kemudian sekarang ini mengedukasi masyarakat untuk hati-hati dengan politik identitas. Undang-undang kita menyatakan bahwa kita punya kewenangan diantaranya itu adalah soal pencegahan, nah ini adalah bagian dari kewenangan pencegahan itu. Kemudian ada kewenangan kita soal pengawasan ketika prosesnya berjalan, misalnya kita lihat keindikatornya begini, kalau kemudian pencegahannya maksimal harusnya laporan atau kejadian pelanggar menjadi lebih minim, nah itu kan yang mau kita ukur. Harusnya? Ya harusnya, karena oleh karena itu maka di saat-saat sebelum tahapan yang padat ini, pencegahan itu strateginya komunikasi dengan banyak, ya itu yang kita push. Sebelum kampanye kita harus koordinasi dengan lembaga yang punya kewenangan juga melakukan pengawasan kampanye, tapi tidak bisa diatur dari sisi pengawas pemilu, nah seperti Dewan Per sama KPI misalnya begitu. Nah ini pencegahan-pencegahan yang masif ini kami juga melibatkan tokoh agama. Tokoh agama kita bikin khutbah-khutbah berwawasan demokrasi dan pengawasan, sehingga orang-orang yang mengkhutbahkan baik di gereja maupun di masjid itu tidak malah memprovokasi. Mudah tidak sih masuk ke tokoh-tokoh agama itu ataukah mereka memang punya ini sendiri, punya pandangan sendiri? Mudah, kita sudah ketemu dengan tokoh-tokoh agama atau pimpinan organisasi keagamaan, ya KW, IPG, IPBN, Umarwadiya, dan lain-lain. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memastikan, tidak ada orang yang berenang di atas isu ini sejatinya diri dia tidak percaya, atau tidak suka isu ini dipakai, tapi alasan elektoral misalnya membuat dia harus menggunakan isu ini. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Saya kok berpretensi ya, orang-orang yang mengkambanyakan isu Sarah sebagai cara untuk mendulang suara yang banyak, itu tidak semuanya hatinya itu rela dengan isu ini dipakai. Karena mereka tahu betul bahwa isu ini berbahaya, isu ini punya daya ledak yang sangat tinggi. Kalau pendekatannya hanya normatif dengan aturan yang tadi sampaikan Mas Zeyadianan soal berapa hukumannya, itu rendah. Akan berat, orang bisa akan, ah dendanya paling cuman segini, maksimal cuman 6 juta misalnya. Nah cuman kalau kita melibatkan banyak pihak harapannya, ada situasi nanti di mana kita ingin warga kita, pemilik kita itu malu untuk menggunakan isu ini. Kami juga tadi mengantisipasi yang di hari H nanti, di hari tenang misalnya, kita ingin nanti ada patroli bersama, mengingatkan publik soal manipolitik dan seterusnya. Kami yakin ada di trend efeknya itu. Meskipun itu sekarang kita pacu betul dengan korenasi dengan banyak pihak, polisian dan semuanya. Oke, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau apakah, ini saya tidak tahu, apakah SMSR sih pernah melakukan penelitian ini? Tapi masyarakat kita itu seperti apa sih sebenarnya Pak Jayadi ketika memilih? Masih begitu dominankah identitas itu menjadi faktor penentu ketika mereka memilih? Secara umum di Indonesia itu pada saat ini ya, sampai dengan katakanlah Desember 2017, data menunjukkan sekitar 55-56 persen itu pemilih muslim, itu tidak mau dipimpin oleh pemimpin non-muslim. Ini hanya untuk muslim, 55 persen? Iya, jadi 55, kalau dari segi etnisitas itu lebih rendah. Jadi sekitar 30 persen dari etnis, etnis itu, masyarakat berdasarkan etnis itu ingin dipimpin oleh pemimpin yang dari etnis yang sama. Artinya, memang isu ini, isu agama dan etnisitas masih menjadi faktor yang cukup signifikan, yang bisa menentukan keterpilihan atau kekalahan seseorang dalam kontestasi politik. Tapi sekali lagi, dia bisa berperan itu kalau konteks seperti yang disebutkan tadi ada. Kalau konteksnya tidak ada kan nggak bisa. Misalnya, seseorang dari etnis A, di daerah itu ada etnis AB, seseorang ini calon. Calon satu, dia terdiri gubernurnya etnis A, wakilnya etnis B. Lalu, sebaliknya, yang lawannya, calon gubernurnya etnis A juga, lalu calon gubernurnya juga etnis B. Kan nggak bisa dimainkan isu itu, kecuali kalau misalnya terbelah isu itu. Nah, kalau terbelah dia bisa. Pak Jayadi melihatnya, saat ini ketika menghadapi Pilkada 2018, apakah memang terlihat partai politik sudah siap-siap dengan antisipasi politik identitas? Saya tidak tahu disengaja atau tidak. Tapi memang seringkali menjadi local wisdom di banyak daerah itu. Misalnya begini, kalau di daerah yang mayoritas muslim, lalu ada minoritas Kristen, biasanya itu, biasanya tuh, mereka, para kandidat itu berkumpul, nanti calonnya dari muslim, lalu wakilnya dari non-muslim. Biasanya gitu. Kebanyakan begitu. Atau kalau misalnya ada mayoritas-minoritas dari segi etnisitas, etnis Jawa misalnya yang dominan, lalu etnis Melayu yang minoritas, maka kemudian menjadi calon gubernur adalah etnis Jawa yang menjadi minoritasnya, kemudian minoritasnya wakil. Meskipun itu bukan sesuatu yang mungkin disengaja, tapi tampaknya sudah menjadi semacam rumusan yang secara sosiologis diterima. Meskipun dari berbagai kajian demokrasi belum tentu itu baik, tapi itu kemudian mengurangi potensi untuk penggunaan isu-isu identitas itu. Nah, di Pilkada 2018, minimal dari 17 provinsi yang kita lihat itu, baik dari segi polarisasi identitas, etnis dan agama, maupun polarisasi partai pengusung pendukung, itu tidak terlalu terpola. Tidak ada pola yang terfokus. Terus misalnya gini nih, kita kalau dia terpola misalnya dari segi partai pendukung, maka di 17 provinsi, PAN, PKS, Gerindra bergabung. Lalu partai-partai yang lain, pendukung Jokowi bergabung di tempat lain. Nah, itu kan bisa terjadi polarisasi, sehingga bisa dilabel itu, dilabel misalnya partai pendukung penista agama dengan partai pembela ulama. Nah, tapi kan kalau sekarang tidak bisa, karena di banyak tempat PKS sama PDI bergabung. Di beberapa tempat Gerindra sama PDI bergabung. Demikian juga dengan Nasdem, di beberapa tempat bergabung dengan PKS, dan seterusnya. Golkar juga di beberapa tempat bergabung dengan bukan hanya PDI, dengan PKS, dan sebagainya. Tergantung dari dinamika lokal. Nah, kalau kita memperhatikan hal-hal seperti itu, meskipun sekali lagi potensi penggunaan itu pasti ada, tetapi kalau bahasa KPU kerti indeks kerawannya rendah ya, atau sedang gitu. Artinya tetap ada, maka sekarang tinggal antisipasinya kepada, satu, penyelenggara pemilu. Isu ini akan lebih mudah untuk dimain, kebanyakan isu ini, juga hoax segala macam, itu bisa lebih kuat bermain. Berita palsu, kampanye hitam, itu bisa lebih kuat bermain. Kalau penyelenggaraan dianggap tidak berintegritas, itu satu. Yang kedua, soal tadi, saya setuju, soal pencegahan. Jadi memang tugas yang bawas lo itu, antara lain, pencegahan. Kalau dari awal dari cegah. Nah, sekarang tampaknya, tampaknya nih, ada public mood. Ada semacam mood public saat ini, untuk kayaknya bersiap-siap mengantisipasi lebih dini. Entah disengaja apa enggak. Mungkin karena sudah sangat banyak diinformasikan, dan dibicarakan, sehingga masing-masing melakukan, dia memiliki deteran efek, kalau isilah Mas Habib. Deteran efek, efek cegahan terhadap diri, terhadap setiap orang. Sehingga masing-masing melakukan self-selection. Masing-masing melakukan seleksi yang secara alamiah terjadi, sehingga kemudian polarisasi itu menjadi berkurang. Perhatikan saja, di semua daerah itu, komposisi, kontestasi itu, antar kandidat maupun antar partai mendukung, cenderung cair. Contoh lagi, yang ada petahanannya bahkan, itu cenderung cair. Misalnya, Jawa Tengah. Calonnya dari PDI, ada PDI, Ganjar Pranowo, tapi bergabung dengan Santri, PKB gitu. Memang Jawa Tengah basisnya PDI, kan PDI bisa saja langsung main sendiri, kan? Tapi tetap menggandeng Santri. Itu yang tadi saya tanyakan, apakah ini memang antisipasi ketakutan? Bisa jadi, bisa jadi itu antisipasi. Di samping antisipasi, itu juga pengakuan ya, bahwa memang aspek-aspek identitas itu memang masih menjadi faktor yang sangat penting di dalam perilaku politik dan perilaku memilih di masyarakat Indonesia. Ya, begitu. Meskipun itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang salah, secara demokrasi, tetapi penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka yang konstruktif, tidak destruktif. Yang dicegah itu kan destruktifnya itu, bukan tidak boleh, bukan sama sekali tidak boleh. Bukan sama sekali tidak boleh, tetapi... Ya, karena tidak bisa di luarang, kan? Kehamatannya harus jaga, tapi jangan overheat. Jangan overheat, oke, iya. Mas Afif, sebelum kita break, ada pertanyaan, seberapa berat sih kemudian ketika nanti ditemukan, ada kandidat yang menggunakan isu-isu ini, bisakah sampai didiskualifikasi dari pencalonan? Kalau aturan apa, aturan di kampanye memang tidak boleh, tapi kalau aturan, kalau ada orang melakukan kampanye ini itu, hukumannya di aturan kita, dendanya itu antara 600 ribu hingga 6 juta, kalau misalnya. Terus kalau hukum, apa? Berarti tidak ada hukuman untuk kemudian dikeluarkan dari kontestasi, ya? Tidak, tidak, tidak. Memang itu dilarang, dikampanyekan. Dan ini kan apa, sesuatu yang multitapsir kadang-kadang. Bahkan, kalau saya tidak salah, dalam beberapa literatur kita, identitas itu sebenarnya dalam konteks tertentu juga tidak apa-apa dikapitalisasi, kan? Yang tidak boleh itu, kemudian setelah kita mengkapitalisasi identitas kita, kita tonjolkan, menjelekkan identitas orang lain. Kalau melihat dampaknya atau hasil di masyarakatnya, di Pilkada DKI, perlukah kita merevisi ulang lagi untuk sanksinya? Tidak, saya kira ini harus ada kemauan bersama. Saya kira early warning yang sekarang disuarakan banyak pihak berbelajar dari Jakarta ini, semoga bisa mempunyai dampak yang baik terhadap potensi ini, tidak terjadi lagi. Oke, baik. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya, kenapa kekhawatiran ini begitu tinggi? Karena kalau kita melihat di media sosial, bahkan hari ini, berbulan-bulan setelah Pilkada DKI 2017, rasa itu masih begitu kuat. Dan masih belum move on. Dua kubu itu masih ada. Nah, apakah itu adalah rasa real yang ada di masyarakat kita tetapi terpendam? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.